Jadi sekitar 5 bulan yang lalu, gue sempet review HP Victus 15 yang mana di video itu gue bilang kalau laptop itu adalah laptop gaming yang bagus tapi punya kekurangan-kekurangan yang bagi sebagian orang mungkin nggak bisa ditolerir Yang artinya, walaupun laptop ini layarnya tuh udah 144Hz dan panelnya udah IPS itu masih belum cocok sama sekali buat keperluan produktivitas di bidang visual Nah sekarang gue kebetulan lagi megang HP Victus 16 satu seri di atas HP Victus 15 yang sekarang juga udah pake AMD Ryzen 7000 dan juga udah mengalami beberapa upgrade yang lumayan signifikan Tapi apakah upgrade-upgrade dan fitur-fitur dari si HP Victus 16 ini bisa ngerubah sudut pandang gue terhadap seri HP Victus secara keseluruhan? Ayo kita bahas bareng-bareng Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan di sebelah gue ini lagi ada laptop HP Victus 16 tepatnya seri S0055AX Sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau unit yang lagi gue pegang ini adalah unit sampel dan nggak dijual di Indonesia Nah tapi ada HP Victus 16 yang emang dijual di Indonesia yaitu yang seri S0010AX Tapi tenang aja, secara keseluruhan untuk unit yang dijual di Indonesia itu sama atau bahkan lebih bagus daripada unit sampel yang gue pegang sekarang Jadi ya, apapun yang gue sebutin dari review gue terhadap HP Victus 16 di video ini itu kurang lebih bisa jadi acuan Jadi sebelumnya untuk paket pembeliannya cukup simpel, kalian bakal dapet unit laptopnya beserta chargernya yang lumayan gede dan juga punya daya 230W Disini karena unit laptopnya ini adalah unit laptop dari Singapura ya kayaknya Jadi colokan chargernya ya kayak begini Tapi harusnya sih yang unit Indonesia tuh udah pake bentuk colokan lokal lah ya Jadi secara fisik Victus 16 ini nggak jauh beda sama Victus 15 Tapi memang disini ada beberapa perubahan minor Secara overall looks masih lumayan mirip dengan desainnya yang lumayan agresif dalam style gamingnya Tapi rasanya sih disini Victus 16 secara build qualitynya sedikit lebih bagus Gue sebenernya agak lupa sama build qualitynya si Victus 15 karena udah lama banget nggak megang ya Cuman sepakenya gue si Victus 16 ini tuh secara build quality serasa gue dan seingat gue terhadap Victus 15 itu lebih bagus sih Karena laptopnya memang masih agak plastik jadi untuk bobotnya juga nggak terlalu berat Cuman di 2,3kg aja jadinya walaupun ukurannya lumayan gede untuk dibawa-bawa pun nggak gitu berat kalau buat gue Tapi memang sekali lagi karena dia masih agak plastik gitu untuk materialnya Jadi kalau misalnya dibuka pake satu tangan itu bagian bawah laptopnya tuh masih ngangkat Untuk keyboardnya disini dia pake layout full size compact yang artinya ada semua tombol sampai ke nampet-nampetnya Plus di nampetnya itu ada tombol hotkey buat masuk ke HP Omen Gaming Hub Dan untuk power buttonnya juga ada di keyboard Gak lupa juga ada backlight warna biru di keyboardnya yang kalau lama nggak disentuh itu bakal ngesleep sendiri Sayangnya memang disini untuk feel keyboardnya menurut gue agak mushi dan nggak sepektal keyboard laptop pada umumnya Nah di bawah keyboardnya ada touchpad yang gede dan terposisi di tengah Dan surprisingly touchpadnya sangat amat responsif sih Which is bagus banget untuk orang-orang yang suka pake touchpad untuk kerja Untuk looks bodynya secara overall sebenernya lumayan clean dengan minim logo-logo nggak jelas Tapi memang gue agak kurang suka sama legending keyboardnya yang masih pake font gaming agresif gitu Oh iya di bodynya itu ada logo Bang & Olufsen Yang artinya speaker dari Victus 16 ini bikinnya kolaborasi sama Bang & Olufsen Kayak si HP Elitebook yang kemarin gue review Untuk speakernya sih jujur menurut gue memang beda ya daripada si HP Elitebook yang gue kemarin Dan kan kalo yang HP Elitebook yang kemarin gue review tuh speakernya lumayan bagus bahkan bisa dibilang bagus lah ya Cuman untuk yang si HP Victus 16 ini mungkin lebih ke logo doang kali ya Kayaknya untuk speakernya tuh menurut gue kayak masih ya standar lah Nah ini nih yang bikin Victus 15 kemarin jadi kurang banget di mata gue dan banyak orang yang nonton video gue Yaitu layarnya Untuk Victus 16 seri unit sample yang gue pegang Dia itu layarnya 16,1 inci dengan resolusi Full HD Panel IPS Refresh Resolve 44Hz Tapi sayangnya untuk brightnessnya masih cuma stack di maksimum 250 nits Dan color gamutnya juga cuma masih 45% NTSC Which is bisa dibilang jelek Tapi jangan khawatir Untuk HP Victus 16 seri yang available di Indonesia Dia punya layar udah 100% sRGB untuk color gamutnya dan max brightnessnya ada di 300 nits Yang artinya kalau misalnya kalian pengen beli si HP Victus 16 ini di Indonesia Itu kalian bakal dapet laptop yang layarnya udah cukup bagus buat kalian yang pengen main game sekaligus kerja di bidang kreatif Such as editing atau color grading dan sebagainya Untuk portnya juga disini lumayan lengkap ya Di sebelah kiri ada satu port USB Type-A, port LAN dan audio jack Dan di sebelah kanan ada dua port USB Type-A, satu port USB Type-C yang udah bisa power delivery, port HDMI dan juga port untuk charging laptopnya Nah si HP Victus 16 ini juga punya webcam yang menurut gue secara kualitas tuh agak sedikit burik ya Cuman secara smoothness nih gue bisa bilang kalau dia itu not bad ya Kayak misalnya gue goyang-goyang gini tuh gak berbayang gitu Dan untuk microphone-nya juga ini sekarang gue lagi pake microphone yang dari laptopnya Yang which is katanya itu, itu co-engineer juga sama pengen Olufsen Kayak misalnya si HP Elitebook kemarin Cuman karena gue belum denger sendiri hasilnya kayak gimana Jadi gue akan persilakan kalian untuk jadi jurinya terhadap kualitas microphone-nya Apakah sebagus yang HP Elitebook kemarin atau ya standar-standar aja Oh iya sama-sama si HP Elitebook yang kemarin Si HP Victus ini juga punya slider untuk privacy juga Jadi kalau misalnya gue slide gini, itu bakal mati langsung si webcam-nya Dan kalau misalnya gue buka slidernya itu, bakal langsung aktif lagi Dan kebetulan di sini webcam-nya lagi gue pake dengan kondisi pake lighting key light gue Dan sekarang gue bakal ngasih liat kalian gimana kondisinya atau gimana kualitas webcam-nya Kalau misalnya gue gak pake lighting sama sekali Atau ya seperti biasa gitu, misalnya pake lighting kamar biasa doang gitu Ya jadi seperti yang bisa kalian liat, gue sekarang pake lampu kamar Jadi gak pake lighting yang semi-profesional ataupun profesional lagi Dan bisa kalian liat, untuk smoothness-nya langsung kayak berkurang secara drastis ya Langsung berbayang banget kalau misalnya gue goyang-goyang Dan gak se-clear dan gak se-bagus HP Elitebook yang kemarin Yang artinya untuk kualitas webcam-nya ini beda gitu sama yang laptop 40 juta yang kemarin gue review itu Tapi ya secara kualitas, memang guriknya itu untungnya tidak tambah parah ya Jadi ya lumayan lah untuk sebuah webcam di sebuah laptop gaming yang kayaknya gak bakal kepenget banget sih Oke sekarang kita ngomongin hal yang paling penting dari si HP Victus 16 ini Yaitu spesifikasinya Untuk RAM-nya disini Victus 16 pake 16GB DDR5 yang udah dual channel Tapi disini gak ada keterangan kalau RAM-nya itu masih bisa di-upgrade lagi Dan untuk memori internalnya ada di 1TB SSD yang udah Gen 4 Jadi secara speed udah oke banget lah ya Nah untuk CPU-nya, disini Victus 16 sama-sama pake AMD Ryzen 7 7840HS Untuk unit sampel yang gue pegang dan unit yang dijual di Indonesia Tapi untuk unit sampel yang gue pegang ini GPU diskretnya itu masih pake RTX 4050 Sedangkan yang dijual di Indonesia itu udah pake RTX 4060 cuy Yang artinya unit yang dijual di Indonesia itu lebih bagus Nah disini gue juga udah tes di beberapa game yang enteng sampe berat Jadi hasil tes di unit sampel yang gue pegang ini harusnya bisa jadi acuan untuk unit yang dijual di Indonesia Karena ya pastinya yang unit RTX 4060 bisa nghasilin performa yang lebih bagus daripada yang gue pegang sekarang Oke untuk game pertama disini gue mulai dari enteng dulu yaitu pake Valorant Disini gue main team deathmatch dengan settingan mentok high semua Dan no surprise secara frame rate diterabas abis ya tanpa ada sedikit pun frame drop selama 1 match gue main Lanjut ke game FPS yang lumayan berat Disini gue coba tes Apex Legends di settingan full mentok paling bagus semua Dan ternyata Victus 16 ini masih bisa terabas secara frame rate dan sekali lagi tanpa adanya frame drop selama 1 match gue main Lanjut ke Genshin Impact dengan settingan high mentok juga Dan disini bisa konsisten di 60 fps di kondisi gue yang lagi explore area map baru sambil berantem-berantem dikit Lagi-lagi tanpa adanya frame drop Lanjut ke game AAA sekarang Star Wars Battlefront 2 dengan settingan ultra itu bisa konsisten di 130-141 fps Dengan kondisi main di map Kamino Which is map dengan partikel hujan yang cukup berat dan kondisi gelombang air yang lumayan realistis juga Lagi-lagi tanpa adanya sedikit pun frame drop Terakhir disini gue coba di The Witcher 3 Remastered Dengan settingan ray tracing masih bisa konsisten di 50-60 fps Dan untuk settingan ray tracing ultra memang agak turun di 40-an fps Tapi lagi-lagi stabil tanpa adanya frame drop ataupun frame spike yang signifikan Dan untuk suhu dari laptopnya itu selama gue ngetes gaming selama kurang lebih 1 jam setengah lah ya Itu mentok-mentok itu cuma di 70-an derajat celcius aja Which is bagus banget untuk temperatur sebuah laptop gaming Karena artinya si HP Victus 16 ini itu untuk cooling system dan juga airflow-nya itu bagus banget Disini gue juga tes render mobil BMW di Blender Dan untuk kapabilitas render kombinasi CPU dan GPU-nya itu bisa kasih hasil yang bagus banget Yaitu di 27 detik aja untuk waktu rendernya Oke jadi untuk HP Victus 16 yang resmi dijual di Indonesia Itu dipatok di harga 21.549.000 Yang menurut gue sih adalah harga yang cukup make sense dan mungkin cukup worth it Untuk sebuah laptop dengan spesifikasi dan fitur kayak laptop ini Secara kesimpulan ya memang si HP Victus 16 ini adalah sebuah upgrade yang cukup signifikan dari yang HP Victus 15 Buat kalian-kalian yang lagi nyari laptop gaming di budget range yang kisara 20 jutaan Dan plus pointnya juga si Victus 16 ini gak cuma bisa dipake buat gaming aja kayak si Victus 15 kemarin Tapi juga bisa dipake buat ngedit-ngedit cantik cuy Untung aja yang dijual di Indonesia tuh justru yang unit yang bagus Yang pake RTX 4060 dan bukan unit sampel yang gue pegang ini yang masih pake RTX 4050 Coba aja kalo yang dijual di Indonesia itu yang unit sampel yang gue pegang ini Pasti udah gue jelek-jelekin lagi cuy di video ini kayak si Victus 15 kemarin Kalo menurut gue sih ya Victus 16 ini cukup worth it untuk harganya Cuman kalian itu harus terima beberapa fakta kayak misalnya si Victus 16 ini storage-nya gak bisa di upgrade gitu Jadi ya kalian udah stuck aja gitu pake storage yang udah bawaan dia Dan gak bisa nambah internal storage-nya kayak misalnya laptop-laptop lain di range harga yang sama gitu Kayak misalnya ROG, Lenovo Legion, dan sebagainya Ya itu sih bakalan gue kembaliin semuanya ke kalian ya Apakah kalian bisa hidup dengan fakta itu dan mau beli laptop ini atau enggak? Oke jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap si HP Victus 16 ini Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua yang sekiranya lagi nyari laptop gaming di kisaran 20 jutaan Dan gak cuma bisa dipake main game doang Tapi bisa dipake buat ngedit dan render juga Kalo misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke temen-temen kalian Dan kalo misalnya kalian gak suka videonya silahkan kasih tau ke gue Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow semua social media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah Oh iya untuk link pembelian dari si HP Victus 16 yang resmi di Indonesia Itu juga udah gue taruh di deskripsi di bawah Jadi kalian mungkin bisa dimasukin wishlist dulu aja kali Itu aja untuk videonya Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampe akhir It's been you by Tommy And as always Peace out